Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara melacak HP hilang dengan email akurat 100% Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya dan klik loncengnya supaya mendapat notifikasi jika ada video baru Oke langsung aja Jadi disini ada 2 HP ya Jadi HP ini yang akan coba dicari, misalkan ini HP yang dicuri dan ini HP teman saya, saya minjem untuk mencari HP yang telah dicuri Oke teman-teman bisa langsung aja untuk mencobanya, teman-teman bisa buka browsernya kemudian cari ya cari namanya Find My Device ini ya kemudian cari nah ini teman-teman bisa pilih yang ini ya Find My Device ini di klik nah disini email yang dimasukkan itu email yang ada di HP ini ya yang ada di HP yang dicuri ya teman-teman harus hafal ya email sama passwordnya nah kalau enggak, enggak bisa untuk mencari HP yang hilang karena disini kita akan mencoba mencari HP dengan menggunakan email ya disini saya akan memasukkan email dan password saya nah jika kita sudah berhasil login maka otomatis perangkat kita langsung terdeteksi ya seperti ini nah sebelum mengetahui keberadaan HP kita teman-teman perlu tahu dulu ada 3 tombol di bawah ini jadi ada fungsinya masing-masing ya teman-teman yang pertama ini nah untuk putar suara ini ini sangat membantu ketika HP kita itu bukan dicuri ya alias kita lupa terakhir naruh HP kita itu di mana misal ada di sofa atau misal ada di ruang sebelah yang sekiranya jika HP berbunyi itu masih bisa terdengar gitu ya itu pakai yang putar suara misalkan seperti ini ya kita pencet putar suara nah otomatis HP ini berbunyi teman-teman nah otomatis berbunyi ya barusan ya karena sudah saya apa namanya saya hidupkan layarnya jadi suaranya langsung mati gitu oke untuk putar suara sudah berhasil kemudian yang kedua ini ada amankan perangkat amankan perangkat ini untuk memberi kata sandi di HP yang telah dicuri ini ya teman-teman ya jadi misalkan kita kasih kata sandi ya teman-teman bisa klik amankan perangkat berhubung sebelumnya saya sudah kasih apa namanya kata sandi di HP ini jadi disini langsung muncul pesan seperti ini ya tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali nanti disini juga tampilannya sama seperti ini nanti dia itu ada namanya suruh kasih kata sandi teman-teman masukkan aja kata sandi baru nah terus nanti disini tombol ini tombolnya di bawah itu nanti ada tulisan berikutnya klik aja teman-teman berikutnya nah nanti keduanya baru muncul yang pesan ini pesan ini berfungsi untuk memberi tahu ke si pencuri nanti pesannya akan muncul di layar ini nah nanti si pencurnya bisa baca misalkan seperti ini kita kasih pesan mohon kembalikan HP saya seperti ini terus nomor telepon ini teman-teman isi aja nomor teleponnya teman-teman jika pencurnya baik ya nanti pencurnya bisa menghubungi nomor teman-teman ini ya nah misalkan ini nomor asal aja teman-teman bisa isi nomor teman-teman yang asli ya yang aktif jadi pencurnya kalau mau ngembalikin bisa langsung telepon teman-teman gitu ya misalkan seperti ini oke jika sudah teman-teman bisa klik tombol amankan perangkat nah sudah nah muncul seperti ini teman-teman ini yang pesan barusan tadi dibuat ya ini mohon kembalikan HP saya nah ketika pencurnya klik call ini nanti otomatis akan menghubungi nomor yang tadi kita kasih ya untuk yang terakhir ini ini ada tombol hapus perangkat misalnya HP teman-teman yang dicuri itu ada file-file yang penting yang misalkan ada privasi nah itu teman-teman bisa apa namanya langsung amankan dengan cara hapus perangkat jadi hapus perangkat ini ketika teman-teman klik ya ketika teman-teman klik seperti ini disini akan menghapus semuanya apa namanya mulai dari email pokoknya berkas yang ada di HP yang dicuri itu akan semuanya kehapus seperti kereset itulah jadi semuanya kosong gitu itu teman-teman bisa pilih yang hapus perangkat ya teman-teman ya nah sekarang untuk cara mengetahui keberadaan HP kita yang dicuri itu teman-teman cukup mengeklik disini ada icon ya icon seperti HP ini 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 untuk kita cari keberadanya melalui Google Map ya teman-teman bisa klik ini klik terus disini teman-teman pilih aja yang map ya jadi kita langsung bisa telusuri ya keberadaan perangkat kita terus ini langsung klik aja mulai oke teman-teman semuanya untuk video kali ini cukup sampai disini apabila ada pertanyaan atau masih kebingungan silahkan isi komentar di bawah ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati